Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semoga semuanya sehat terhindar dari virus korna ini saya sekarang akan membacakan istilahnya apa namanya tip-tip untuk menghindari dari apa namanya virus korna ya mungkin bermanfaat mungkin bermanfaat Alhamdulillah mudah bermanfaat sepertinya ini bagus juga untuk kita terapkan agar kita terhindar dari virus korona yang semakin hari semakin bertambah ini ada website covid19.go.id ini mungkin dari pemerintah bagus jadi ketahui cara mengurangi risiko cara terbaik yang mencegah adalah tidak terpapar virus korona kebanyakan orang tertular langsung akibat menghirup percikan batu atau nafas orang sakit orang juga bisa tertular virus korona karena menyentuh permukaan benda yang terceman percikan batu atau nafas orang sakit para ahli mengatakan virus korona dapat hidup di permukaan benda selama beberapa jam sampai beberapa hari dan dan karena itu cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir menjadi sangat penting ini tipnya untuk kebersihan kemudian sering ke satu sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik dan ingatkan anak-anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar kedua cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah tempat kerja atau sekolah sebelum makan sebelum menyiapkan makanan dan setelah menggunakan toilet gunakan cairan pembersih tangan gunakan cairan pembersih tangan minimal alkoholnya mungkin 60% bila sabun dan air mengalir tidak tersedia tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersih atau gunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan jaga jarak paling sedikit 1 meter dengan orang jangan berada dekat orang yang tidak sehat hingga hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata dapat menjadi pintu masuknya virus kurangi kontak langsung ketika orang-orang yang sakit Covid-19 tengah diisolasi tapi menyebarkan virus Corona secara cepat ke wilayah melalui kontak darah dekat maka pola itu disebut sebagai penularan komunitas semakin menurut semakin meluas penularan komunitas yang terjadi maka tindakan tambahan perlu dilakukan yaitu menurang kontak antara satu warga dengan warga lain ibu hidaya ajang yang mendatangkan keramaian seperti pertandingan bola konser musik acara kegamaan acara keagamaan dan pertemuan besar sudah ditunda di mana-mana di Indonesia maupun di berbagai belah dunia termasuk tindakan mengurangi kontak antar warga adalah mengurangi kegiatan penyeluhan di tempat umum menguntur sekolah dan mengurangi penggunaan konsertasi umum yang tidak penting tindakan mengurangi penggunaan antar warga dapat ditingkatkan ke tahap lebih tinggi dengan pertumbangan penyebaran yang semakin meluas dan mempertimbangkan antara efektivitas dan dampaknya pada masyarakat bila penyebaran virus terjadi di lokasi tertentu tindakan mengurangi kontak antar warga pertama-tama dilakukan di lokasi-lokasi tersebut dan tidak langsung di tingkat nasional berikut panduan para ahli hindari pertemuan besar lebih dari 10 orang jangan pergi ke sarana kesehatan kecuali diperlukan bila anda memiliki anggota keluarga atau kawan dirawat di rumah sakit batasi pengunjung terutama bila mereka anak-anak atau peluang persiko tinggi lanjut usia misalnya dan orang-orang dengan penyakit yang dapat mempergerak misalnya gangguan jantung diabetes dan penyakit kronis lain orang bersiko tinggi sebaiknya tetap di rumah dan menghindari pertemuan atau kegiatan lain yang dapat membuat terpapas terpapar virus termasuk melakukan perjalanan beri dukungan pada anggota keluarga yang tidak tinggal di rumah anda ataupun ketangga yang terinfeksi yang terinfeksi tanpa harus bertemu langsung misalnya melalui telepon atau WhatsApp ikuti panduan resmi di wilayah anda yang bisa saja merubah rutinitas termasuk kegiatan sekolah atau pekerjaan ikuti perkembangan informasi karena situasi dapat berubah dengan cepat sesuai perkembangan penyakit dan penyebaran ingat bahwa bila setiap orang melakukan apa yang harus dilakukan kita semua dapat melalui ini semua dan kembali ke kehidupan normal jika anda mengalami jika anda mengalami jalan-jalan infeksi virus corona COVID-19 buka ketautan ini kawan yang di www.covid19.go.id itu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua mari ke bersatu melawan COVID-19 sampai itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih